Kerap merasakan warga, polisi menggebek arena perjudian dan mengamankan 10 pemain judi tembak ikan di Medan Sumatera Utara. Menarik ya, polisi menemukan kris yang diakini pemiliknya sebagai jimat dari lokasi judi yang beromset jutaan rupiah perharinya. Kedatangan polisi secara mendadak membuat sejumlah orang yang tengah asik berpain judi tembak ikan tidak berkuti. Polisi kemudian menggeledah satu persatu pengunjung di arena judi yang berada di Jalan Pasar 1, Kecamatan Medan Sunggal Medan. Saat di geledah, petugas menemukan kris berukuran kecil yang diakini pemiliknya sebagai jimat. Dalam pegebekan ini, polisi mengamankan 10 orang pemain judi, 3 diantaranya wanita. Sementara 2 unit mesin judi tembak ikan dibongkar dan disita polisi sebagai parang bukti. Diketahui lokasi judi yang beroperasi 24 jam ini memiliki omset jutaan rupiah perharinya. Kita menemukan adanya tempat yang kita duga sebagai tempat perjudian, sehingga kita juga mengamankan mesin-mesin yang mereka gunakan untuk bermain judi. Satu unit mesin judi dan juga beberapa orang saksi yang ada di TKP. Kini, polisi memburu pemilik usaha perjudian yang tidak ada di lokasi saat menggerbekan.